Halo teman-teman semuanya, di video episode kelima ini saya ingin membahas cara melihat sumber subscriber channel kita Ini tujuannya biar kita bisa tahu dari mana orang subscribe channel kita Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan ya tekan tombol subscribe di bawah video ini Dan aktifkan juga loncengnya, biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru di channel ini Karena channel ini sangat cocok buat teman-teman yang mau belajar tentang Youtube Nah jadi kalau kita ingin tahu dari mana sumber subscriber channel kita Seperti biasa kita gunakan browser Google Chrome Di sini saya menggunakan browser Google Chrome yang ada di HP Sekarang saya buka browser Google Chrome ya Kemudian selanjutnya, teman-teman masuk dulu ke halaman Youtube Studio Halaman Youtube Studio dengan versi desktop seperti ini Nah kalau tampilannya sudah seperti ini, nanti di bagian sebelah kiri itu ada yang namanya menu analitik Kita masuk ke bagian menu analitik Dan selanjutnya nanti tampilannya bakal seperti ini Dan kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan Ada tulisan selengkapnya berwarna biru Nah di sini siapa di antara teman-teman yang belum pernah menekan tulisan selengkapnya Coba tinggalkan dulu komentar teman-teman ya di bawah video ini Dan sekarang kita akan tekan pada bagian tulisan selengkapnya Selanjutnya kita tunggu sebentar Nah di sini, di tampilan selengkapnya Ini adalah data analitik dalam versi yang sangat lengkap Kenapa saya bilang dalam versi yang sangat lengkap? Karena semua data, semua data video teman-teman atau semua data channel teman-teman Itu ada di bagian menu analitik ini Coba teman-teman perhatikan di bagian atasnya saja Sudah ada beberapa menu ya Beberapa menu yang bisa kita pelajari Dan di sini ada bagian menu lagi ya Kalau teman-teman tekan pada bagian ini Teman-teman itu bisa tahu ya Video mana yang paling banyak penayangannya Video mana yang paling banyak menghasilkan jam tayang atau waktu tonton Dan video mana yang paling banyak mendapatkan subscriber Datanya itu semua ada di sini Dan kalau teman-teman tekan pada bagian ini Metrik lainnya Teman-teman bisa melihat ya Betapa banyak banget data yang harus kita pelajari Untuk membangun sebuah channel Kalau kita tekan pada bagian metrik lainnya Teman-teman bisa lihat di sini Datanya itu sangat lengkap Semua data video kita atau semua data channel kita itu semuanya ada di sini Teman-teman bisa mengetahui apa yang teman-teman butuhkan Misalkan teman-teman pengen tahu nih Video mana yang paling banyak jumlah like-nya Video mana yang paling banyak menghasilkan komentar Video mana yang paling banyak menghasilkan jam tayang Semuanya ada di bagian ini Ya salah satunya teman-teman bisa tahu dari mana sumber subscriber Atau dari mana kita mendapatkan subscriber Seperti yang akan kita bahas di dalam video ini Nah di sini teman-teman coba perhatikan di bagian pojok kanan Ini ada waktu 28 hari terakhir Waktu ini bisa teman-teman rubah ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman Nah maksudnya di sini kalau kita pilih 28 hari terakhir Berarti data yang ditampilkan nanti itu dalam waktu 28 hari terakhir Kalau teman-teman pilih waktunya 7 hari terakhir atau sepanjang waktu itu berbeda lagi Tergantung dari kebutuhan teman-teman Nah di sini saya contohkan saja saya pilih pada bagian waktu 28 hari terakhir Untuk melihat data dalam waktu 28 hari terakhir Nah di sini kalau kita ingin melihat sumber subscriber ya Itu ada di bagian menu lainnya Ya coba teman-teman tekan pada bagian menu lainnya Nanti teman-teman bakal melihat di sini adanya sumber subscription Atau sumber subscriber dari mana kita mendapatkan subscriber Dari mana sih orang itu subscribe video kita Subscribe channel kita Itu ada di bagian sumber subscription Nah sampai di sini jangan di skip dulu Ya karena saya akan menjelaskan lebih lanjut Kita pilih pada bagian sumber subscription Kemudian kita tunggu sebentar Nanti tampilannya bakal seperti ini Nah di sini diagram garisnya ya Ini diagram garisnya Masih susah ya Ataupun sulit untuk kita baca Sulit untuk kita pahami Jadi di sini saya kasih tips ya Buat teman-teman kalau ingin membaca data analitik Usahakan di bagian ini Di sini ada diagram garis Ya teman-teman rubah dulu Diagram garis ini menjadi diagram batang Kita pilih diagram batang Nanti tampilannya akan berbeda Nah tampilannya bakal seperti ini Akan lebih mudah kita dalam membaca data analitik kita Nah karena di sini kita ngomongin soal sumber subscriber ya Ternyata saya mendapatkan subscriber itu Ya itu lebih banyak dari halaman tontonan youtube Teman-teman bisa lihat di sini Dari halaman tontonan youtube Apa sih maksud dari halaman tontonan youtube ini Maksudnya itu Banyak penonton Yang subscribe channel saya Itu ketika sedang menonton video Jadi ketika sedang menonton video Kemudian menekan tombol subscribe Di bawah video ini Maka itu dicatat sama youtube Sebagai halaman tontonan youtube Artinya subscriber yang kita dapatkan Orang subscribe kita Itu dari halaman tontonan youtube Nah di sini kan masih kurang jelas nih Yang paling jelas di sini halaman tonton Karena paling besar saya mendapatkan dari halaman tontonan youtube Sekarang kita akan geser ke bawah Kita geser ke bawah untuk melihat datanya lebih lengkap Nah di sini datanya itu lebih lengkap Coba teman-teman perhatikan di bagian ini Ini sumber subscription atau sumber subscriber yang kita dapatkan Ada beberapa peringkat di sini Nah peringkat pertama kan saya dari halaman tontonan youtube Ya dalam waktu 28 hari terakhir Ya ini waktu yang kita setting tadi Dalam waktu 28 hari terakhir Saya itu mendapatkan subscriber sekitar 4.900 Teman-teman bisa lihat di sini 4.900 Dan yang hilang Subscriber saya yang hilang Orang yang membatalkan subscribe Itu sekitar 371 orang Jadi buat teman-teman Yang punya kendala Subscribernya dapat subscriber Kemudian subscribernya hilang Itu adalah hal yang biasa Semua youtuber juga mengalami yang namanya subscriber hilang Jadi itu sebuah hal biasa Saya sendiri aja dalam waktu 28 hari terakhir Atau dalam waktu 1 bulan terakhir Saya itu kehilangan subscriber sekitar 370-an orang Dan yang saya dapatkan itu 4.900 Jadi kalau dihitung bersih Dihitung bersih dalam waktu 28 hari terakhir Saya itu mendapatkan subscriber dari halaman tontonan youtube Itu sebesar 4.570 orang Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe saya Jadi di sini Jelas ya data Sumber subscribernya kita dapat dari mana Dan sini ada angka-angkanya gitu ya Dari berapa subscriber yang kita peroleh Berapa subscriber yang hilang Kemudian di peringkat kedua Ini ada channel youtube anda Nah jadi peringkat kedua Sumber subscriber channel saya Itu dari channel youtube saya Artinya ya ada sebagian penonton Atau dari teman-teman Ketika menekan tombol subscribe Itu menekannya di saat teman-teman Membuka channel zona tutorial Jadi tanpa harus menonton video saya Teman-teman juga bisa subscribe Dari channel zona tutorial Jadi begitu membuka channel zona tutorial Kemudian tanpa menonton video Dan teman-teman menekan tombol subscribe Maka itu dicatat sama youtube Sebagai sumber subscriber dari channel kita Ya ada sekitar 176 orang Dalam waktu 28 hari terakhir ini Yang subscribe ke channel saya Dari halaman channel Ya jadi tanpa harus menonton video Dan itu sah dicatat sama youtube Ya ini ada angkanya ya Artinya sah Kemudian peringkat ketiga ada penelusuran youtube Nah ini berbeda lagi penelusuran youtube Kalau penelusuran youtube berarti Ada penonton Atau ada diantara teman-teman Yang sengaja di penelusuran youtube itu Menuliskan zona tutorial Kemudian tanpa membuka channel Tanpa menonton video Teman-teman juga bisa tekan tombol subscribe Di penelusuran itu Nah itu dicatat sama youtube Sebagai penelusuran youtube Jadi subscriber yang kita dapatkan itu Bisa dari mana aja ya Tergantung dari orang subscribe ke channel kita Mereka dari mana subscribe channel kita Kemudian peringkat keempat ini ada fitur interaktif Fitur interaktif ini ya seperti Tombol branding ya Atau tombol layar akhir Di layar akhir kan kita juga bisa menambahkan tombol subscribe Atau kita bisa menambahkan link subscribe Di deskripsi Itu juga dinilai youtube sebagai fitur interaktif Ada saya mendapatkan ada sekitar 38 orang ya Sub 38 orang subscriber Dan kemudian dibanyak ada story Nah kebetulan di channel saya ini Saya sudah ada story youtube Jadi ketika penonton itu menonton story saya Dan mereka subscribe dari halaman story saya Maka itu dicatat youtube sebagai sumber subscription Atau sumber subscriber dari story Ada sebesar sekitar 10 orang yang subscribe channel saya Dari fitur story Jadi dari data sumber subscription Atau sumber subscriber ini Kita bisa mengetahui sebenarnya penonton kita itu Dari mana sih subscribe channel kita gitu ya Apakah dari halaman tonton ketika mereka menonton video Apakah dari halaman channel kita Apakah dari penelusuran Apakah dari fitur interaktif Dan apakah dari story Dan masih banyak lagi Kalau teman-teman geser ke bawah Jadi semua perilaku penonton Ketika mereka menekan tombol subscribe Itu dicatat sama youtube Dan dimasukkan ke dalam data Analitik channel kita Di bagian menu Selengkapnya Yang sudah saya jelaskan disini Jadi disini sudah sangat lengkap datanya Jadi bagi teman-teman Yang merasa ya video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman lainnya Jangan lupa di like video ini Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Untuk belajar lebih banyak lagi tentang youtube Semoga video ini bisa bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya